Cuma kita menimbulkan bukti-bukti petunjuk yang memang digunakan untuk mendukung kegiatan law skimming. Di situ kita menyita ribuan HP, kemudian ada juga komputer, kemudian ada juga nota-nota billing. Dari hasil oleh TKP di dua TKP awal ini, kemudian kita mengembangkan, kita mendapatkan satu barang bukti HP dari sekian ribu HP yang bisa menunjukkan TKP berikutnya. Kita ke Bang Adi dulu. Sebenarnya apa yang terjadi sebenarnya? Bisa diberikan perjelasan. Baik, terkait dengan pengungkapan law skimming yang saat ini sedang kami tangani, ini didasari dari surat kedutaan besar China di Jakarta kepada Bapak Kapolri, terkait dengan adanya sindikat pelaku kejahatan terkait law skimming yang melibatkan warganya China berbasis di Batam. Sehingga Bapak Kapolri memerintahkan Kadibu Pintar untuk menurunkan Interpol bersama-sama dengan delapan orang personil Ministeri Police of Public Security of China datang ke Batam, kemudian berkoneksi dengan kami terkait dengan kegiatan pengungkapan law skimming yang akan dilaksanakan di Batam. Sehingga pada tanggal 29 Agustus lalu, kami melaksanakan kegiatan joint operation baik dengan Interpol maupun dengan polisi China terkait dengan pengungkapan law skimming yang dilakukan oleh warganya China yang berbasis di Batam. Sebenarnya sebelum kita menyentuh lokasi TKP Kamu, ada dua TKP awal yang sebenarnya kita sentuh. Yang pertama di lokasi di Batu Ampar, kemudian yang kedua di Sungai Panas. Memang di dua TKP pertama ini tidak kita temukan adanya warganya China. Cuma kita menemukan bukti-bukti petunjuk yang memang digunakan untuk mendukung kegiatan law skimming. Di situ kita menyita ribuan HP, kemudian ada juga komputer, kemudian ada juga nota-nota billing. Dari hasil oleh TKP di dua TKP awal ini, kemudian kita mengembangkan, kita mendapatkan satu barang bukti HP dari sekian ribu HP yang bisa menunjukkan TKP berikutnya. Sehingga kita menyentuh lokasi di kawasan Kampung Industrial Park. Di sana kita melakukan pengerbekan dan didapat 88 warga negara China di dalam satu gedung yang terdiri dari 83 pria dan 5 wanita. Di luar itu kita juga menemukan perangkat yang menggunakan law skimming. Ada sekitar 32 komputer PC, kemudian handphone ada sekitar 300 lebih lah. Di luar itu juga ada beberapa dokumen yang digunakan untuk mendukung kegiatan operasional law skimming. Di luar 88 WNA, kita juga mendapati dua orang warga negara Indonesia. Yang pertama security, yang kedua satu orang perempuan yang bertugas sebagai interpreter atau penerjemah. Itu yang kita sempat amankan dan kita pereksa. Saat ini statusnya masih menjadi saksi. Kemudian dari pemeriksaan 88 orang ini, kita kembangkan lagi ke beberapa TKP. Sehingga mengerucut kepada muncul nama AH, yang warga negara China itu sebagai pimpinan lidernya di Batam. Ternyata dia memiliki tempat tinggal di wilayah Sukajari. Jadi ada beberapa properti di Sukajari yang sempat kita lakukan pengelidaan, yang diduga merupakan tempat tinggal dari top-top manager dari kelompok law skimming yang ada berbasis di Batam. Kemudian di titik dua hari setelah penangkapan di tanggal 29, kita mengamankan dua orang lagi warga negara China yang sempat mampir di rumah AH. Yang ada Sukajari kita amankan. Kemudian dari kemarin terakhir, di tanggal 5 September, kita mendapatkan penghasil dari warga masyarakat adanya warga negara China yang berada di Pulau Kasu dan Pulau Bontong. Dari informasi tersebut, maka tim dari Krimsus, dari NCB Interpol, termasuk dari Foresta Barelang, baik dari Satelaskri maupun bersek belakang Bandang turun ke TKP untuk mengecek kebenaran informasi tersebut. Ternyata begitu kita menyisir di Pulau Kasu, terdapat 10 orang warga negara China di sana. Kemudian kita kembangkan lagi ke Pulau Bontong, di sana ternyata kita mendapatkan 32 orang warga negara China yang sempat lari ke hutan. Sehingga kita negonisasi mereka untuk masuk kembali. Sehingga mereka mau menyerahkan diri dan kemarin sudah kita amankan di Polis Tak Barelang saat ini. Kemudian dari hasil penyelidikan kami, dari hasil terhadap sekian banyak warga negara China yang kita amankan, ternyata mereka adalah para pelaku law skimming yang beroperasi di Batam. Namun dengan korban sasarannya adalah warga negara China yang berada di negara yang sana. Sehingga untuk saat ini kita belum melihat data atau hasil penyelidikan yang melibatkan warga negara Indonesia sebagai korban. Kemudian untuk proses selanjutnya, untuk terhadap skriptus 32 orang ini, kita akan serahkan ke negara China untuk bekerjasama dengan imigrasi, termasuk dengan Interpol Divisi Hukum Internasional, untuk kemudian dikembalikan ke China untuk diproses selanjut di sana. Itu sekembaran singkat terhadap case yang saat ini sedang kita atangkan. Demikian, Pak. Kalau perantaranya sudah ditemukan belum? Untuk perantara atau selaku fasilitator di sini, sudah kami mapping, sudah kami ketahui. Memang yang pesangkut saat ini keberadaan tidak ada di Batam. Yang inisial AM itu yang? Iya, mungkin masyarakat juga sudah tahu itu. Tapi prosesnya akan tetap dikejar ke sana. Masih dalam proses pendidikan kami. Masih dalam proses pendidikan. Terus bisa dijelaskan sebenarnya, praktek love scheming sendiri itu seperti apa? Tadi sebenarnya saya singkat sudah dijelaskan sama Mas Agus tadi ya. Tapi aku agak detail sedikit. Harus lebih detail. Love scheming sendiri itu adalah sebuah, tak baca ya, soalnya aku enggak apa sebenarnya. Sebuah modus operandi, modus penipuan di mana penipu berusaha memenangkan rasa kasih sayang dan kepercayaan korban, kemudian memanfaatkannya untuk mendapatkan uang. Jadi love scheming cenderung sangat mahir dalam menemani bilusi perasaan korban yang awalnya mereka mungkin menghubungi calon korban melalui media sosial, situs kencang, maupun platform orang yang lainnya. Setelah detail lagi, saya coba menyampaikan ada beberapa modus operandi tahapan yang dilakukan oleh para pelaku scheming. Yang pertama, mengadopsi identitas palsu. Jadi rata-rata para pelaku scheming ini tidak menggunakan identitas aslinya pada saat dia melakukan aksinya. Dia akan menggunakan identitas palsu, penipu akan menciptakan profil online dengan identitas palsu yang menarik. Mereka mungkin akan menggunakan foto-foto menarik yang seringkali dijuri dari internet maupun dari media sosial dari akun orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka akan memancing kepercayaan dan perhatian dari calon korban. Penipu akan menikmati pesan-pesan yang penuh perhatian, simpati, dan kepedulian kepada korban. Tujuannya adalah untuk membuat korban merasa istimewa dan diperhatikan, sehingga korban merasa hubungan tersebut nyata dan berharga. Ini tahapan yang berbeda, yang kedua. Kemudian yang ketiga, menciptakan ilusi hubungan romantis. Penipu akan menciptakan gambaran hubungan romantis yang ideal dalam komunikasi dengan korban. Mereka akan memberikan komplimen, mengucapkan perasaan cinta, dan bahkan membayangkan rencana masa depan bersama. Ini yang membuat korban semakin terikat emosional dengan pihak penipu. Kemudian yang keempat, memanipulasi emosi. Penipu akan mencari tahu tentang kehidupan korban dan mencari cara untuk manipulasi emosi. Mereka mungkin akan berpura-pura menghadapi masalah pribadi, baik itu kesulitan keuangan ataupun situasi yang lain, yang membuat korban merasa perlu memberikan dukungan dan bantuan. Kemudian yang kelima, meminta uang. Nah ini yang menjadi sasaran utama. Setelah membangun ikatan emosional, penipu akan mencari kesempatan untuk meminta uang dari korban. Mereka mungkin mengajukan permintaan uang dalam situasi yang mendesak, seperti biaya medis, bantuan keuangan, maupun bantuan untuk proyek kegiatan palsu. Alasan ini didesain untuk memancing respon emosional dan dukungan finansial dari korban. Yang keenam, menggunakan alasan yang masuk akal. Kemudian yang ketujuh adalah menghindari pertemuan langsung. Jadi antara pihak penipu dengan korbannya tidak akan ketemu di darat. Kemudian adanya pencurian identitas dan keuangan. Ini yang kadang membuat korban mendapat kerugian banyak. Selain meminta uang, penipu juga akan mencuri informasi pribadi korban, serta data rekening, ataupun informasi kartu kredit. Informasi ini dapat digunakan untuk pencurian identitas dan keuangan lebih lanjut. Kemudian yang kesembilan, memanfaatkan emosi dan rasa bersalah. Mungkin itu gambaran kami terkait dengan modus operandi love skimming. Jadi untuk ini ya, targetnya mereka-mereka yang kurang perhatian tentunya. makanya dia mencari perhatiannya di dunia maya. Di dunia maya. Baik. Sampai jumpa di video selanjutnya.